PEMBELA MATI-MATIAN Sebagai tersangka Lantas, seperti apakah reaksi yang ditunjukkan Irma Huta Barat Rekan yang sama-sama membantu Kamarudin Siman Juntak Dalam kasus hukumnya saat membela Brigadir Nofriansya Yosua Huta Barat Lalu, seperti apa penjelasan pihak kepolisian Terkait penetapan tersangka kepada Kamarudin Siman Juntak Saat membela kliennya tersebut Ya, sebelum namanya ditetapkan menjadi tersangka dalam permasalahan ini Sebelumnya, Kamarudin Siman Juntak pun juga menyatakan kekecewaannya Yang amat mendalam atas perubahan masa hukuman Ferdi Sambol Lantas, apa yang sebenarnya membuat kekecewaan Kamarudin Siman Juntak? Benarkah juga kekecewaan yang sama pun dirasakan Irma Huta Barat Atas perubahan hukuman yang diterima Ferdi Sambol Dari hukuman mati menjadi hukuman sumur hidup Ya, sebelum namanya ditetapkan menjadi tersangka dalam permasalahan ini Sebelumnya, Kamarudin Siman Juntak pun juga menyatakan kekecewaannya yang amat mendalam Atas perubahan masa hukuman Ferdi Sambol Lantas, apa yang sebenarnya membuat kekecewaan Kamarudin Siman Juntak? Benarkah juga kekecewaan yang sama pun dirasakan Irma Huta Barat Atas perubahan hukuman yang diterima Ferdi Sambol Dari hukuman mati menjadi hukuman sumur hidup Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pemirsa Intense Pemirsa Intense Siapa yang tak kenal pengacara kondang Kamarudin Siman Juntak Yang mulai menarik perhatian warganet dan seluruh masyarakat Indonesia Saat membela keluarga korban mendiang Brigadir Joshua Huta Barat Di pengadilan dalam kasusnya menghadapi Ferdi Sambol Berkat keberaniannya membela rakyat kecil Khususnya kedua orang tua mendiang Brigadir Joshua Huta Barat Rosti Siman Juntak dan Samuel Huta Barat Yang begitu terpukul atas meninggalnya sang anak Di usianya yang masih muda Yaitu 28 tahun Dan karirnya pun tengah mentereng Nama Kamarudin Siman Juntak Pengacara asal Medan Sumatera Utara ini pun Ikut menjulang Meski begitu Kabar terbaru dari pengacara yang dikenal tegas dan dugas Dalam membela kliennya ini Kini ditetapkan sebagai tersangka Ketika sedang membela kliennya Penetapan tersangka yang dijatuhkan kepadanya ini pun Langsung disambut protes Dan juga luapan emosinya yang tidak terbendung Karena merasa tidak terima Bisa ditetapkan sebagai tersangka Ketika sedang membela kliennya Jam 4 sampai jam sekarang Jam berapa sekarang? Jam 9 Karena dia menolak bukti kita Ini kebiasaan ini Dijadikan tersangka saya Dan disitu sudah saya minta Periksa ini cewek-cewek ini yang tiga ini Karena-kara ini Saya jadikan tersangka Satu lagi begini Klaim saya belum diminta ke tangan Anak klaim saya belum diminta keterangan Super-super klaim saya belum diminta keterangan Kemudian Perempuan tiga orang itu belum diminta keterangan Satu pun Alasannya Udah saya wujuk-wujuk om tapi gak mau Bagaimana nih penjini pori membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang Panggil Bukan dimujuk Panggil Bukan dimujuk Pendetapan tersangka kepada pengacara kondang Kamarudin Siman Juntak Dalam membela kliennya Ternyata juga disayangkan oleh aktivis sosial Yang juga dikenal luas berkat kerjasamanya Dengan Kamarudin Siman Juntak Dalam membela mati-matian Mendiang Brigadir Joshua Huta Barat Yaitu Irma Huta Barat Irma Huta Barat merasa heran Dengan penetapan rekannya itu sebagai tersangka Saat membela kliennya Padahal Jelas-jelas informasi yang dikatakan Kamarudin Siman Juntak Datang dari informasi kliennya sendiri Dan bukan ladarinya Jadi ada satu hal yang penting Bahwa yang namanya hook itu adalah Mengarang-ngarang sesuatu yang tidak ada Menyesatkan Memberikan informasi yang menyesatkan Yang bisa digarisbawahi Informasi yang diberikan oleh Kamarudin Siman Juntak Tidak sesat Karena informasi itu berasal dari kliennya Dan kliennya tidak berbohong Karena informasi itu berasal dari suaminya Sementara itu Terkait penetapan tersangka Yang ditetapkan kepada Kamarudin Siman Juntak Akhirnya membuat pihak Polri pun angkat bicara Mabes Polri melalui humasnya pun juga membantah Bahwa penetapan Kamarudin Siman Juntak Sebagai tersangka bukanlah kriminalisasi Selain itu Humas Mabes Polri pun Menjelaskan alasan tidak menahan pengacara kondang Yang juga terkenal karena membela mati-matian Keluarga mendiang Brigadir Joshua Huta Barat itu Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Karena alasan Kamarudin Siman Juntak yang kooperatif Terhadap pihak kepolisian Kami sampaikan bahwa tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan Telah dilakukan Sesuai dengan prosedur Jadi bila ada yang menyampaikan Hal-hal Kriminalisasi Kami sampaikan Tidak ada dari pihak penyidik Yang mengkriminalisasi terhadap terlapor Saudara KS telah hadir memenuhi panggilan penyidik Dan telah dilakukan pemeriksaan Dari pukul 11.30 sampai dengan Pukul 21.00 Saudara KS telah dilakukan pemeriksaan Dan yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan Dengan pertimbangan Saudara KS hadir memenuhi penyidik Dan saudara KS Kooperatif Sebelum ditetapkan menjadi tersangka Sebelumnya Kamarudin Siman Juntak Juga menyatakan kekecewaannya Atas perubahan Masa hukuman Yang diterima Verdi Sambo Lantas Apa sebenarnya Yang membuat kecewa Kamarudin Siman Juntak Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share channel Youtube ini Halo saya Dua Dika Jangan lupa untuk saksikan Intense Dari hari Senin sampai hari Sabtu Sehari Tiga kali Wow Intense Jangan lupa juga untuk like Comment dan subscribe Ya Masih melanjutkan Permasalahan penatapan tersangka Yang didapatkan Pengacara kondang Yang juga terkenal Karena membela mati-matian Mendiang Brigadir Joshua Huta Barat Kamarudin Siman Juntak Sebelum namanya Ditetapkan menjadi tersangka Dalam permasalahan ini Sebelumnya Kamarudin Siman Juntak Pun juga sempat menyatakan Kekecewaannya yang amat mendalam Atas perubahan masa hukuman Yang diterima mantan Kadif Propampori Ferdi Sambo Dari hukuman mati Menjadi hukuman sumur hidup Perubahan hukuman Yang didapatkan Ferdi Sambo Terjadi saat sidang Yang dilakukan di tahap kasasi Yang dilakukan di Mahkamah Agung Menurut Kamarudin Siman Juntak Hal tersebut dengan berbagai bukti Serta saksi yang ada Sudah seharusnya Tidak ada pemotongan hukuman Untuk Ferdi Sambo Dalam mempertanggungjawabkan Perbuatannya Sudah diputus Di pilihan negeri Di pilihan banding Hukuman mati Dan umur seumur hidup Kok bisa itu Berubah di Mahkamah Agung Begitulah Jadi apapun itu Seperti kata presiden Kita harus patuhi itu Putusan Mahkamah Agung Tapi saya bilang Nonsen Nonsen Jaksa Agung Walaupun ada putusan itu Dia harus melakukan Peninjauan ini kembali Sementara itu Kekecewaan yang amat dirasakan Kamarudin Siman Juntak Atas putusan yang didapatkan Ferdi Sambo Di tahap kasasi Dan dilakukan di Mahkamah Agung Alias MA Ternyata juga disayangkan oleh Aktivis sosial Irma Huta Barat Dihubungi tim Intense Investigasi Irma Huta Barat Merasa perjuangannya selama inipun Dalam mengawal kasus ini Semuanya dirasa menjadi sia-sia Atas terbitnya putusan tersebut Kecewa Kecewa berat Bukan hanya keluarga yang kecewa Tapi juga pengacara Kuasa hukum Dan juga Setizen yang selama ini mengawal Inang kemarin podcast Di Horas Inang itu Ada 3.000 lebih kali Yang berkomen Itu semuanya mengatakan bahwa Ini seperti Mimpi buruk jadinya Kalau menurut keluarga Menurut Pak Samuel Ini seperti Petir menyambar di siang hari bolong Ya kaget lah Setelah bertahun-tahun Dari tahun 2002 2003 Sudah 2 tahun loh Sudah lama sidangnya Lama mengawalnya Lalu tiba-tiba Unsungnya Sangat mengecewakan Seperti ini Kecewa berat Kalau ditanya Dengan satu kata Ini kan Kita ada aturan baru Bahwa Untuk PK itu Tidak bisa Kecuali terdakwa Jadi Jaksa udah gak boleh PK Artinya ini Upaya yang di akhir Lalu Tentu saja Pertanyaannya Bagaimana bisa sampai Putusan ada diskon Besar-besaran Seperti itu Dari Hukuman Mati menjadi Seumur hidup Lalu yang 20 tahun Menjadi 10 Yang 15 tahun Menjadi 10 Yang 13 tahun Menjadi 8 Itu kan kayak Diskon Semuanya Yang dilakukan Tanpa kita tahu Pertimbangannya apa Keputusan Mahkamah Agung Yang mengurangi Hukuman yang diterima Oleh Ferdi Sambo Juga menuai Sorotan tajam Dari publik Hotman Paris Selaku pengacara Kondang Dan terkenal pun Turut angkat Bicara terkait Hal ini Lalu seperti apa Tanggapan Hotman Paris Terkait pengurangan Hukuman Yang diterima Oleh Ferdi Sambo Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Halo pemirsa Saya Indra Bekti Jangan lupa Saksikan Intens Investigasi Setiap Senin Sampai Sabtu Saksikan Jangan lupa Awas Kawan saksikan ya Ya Berkurangnya Fonis hukuman Terhadap Ferdi Sambo Dan kawan-kawan Tak pelak Menuai Sorotan tajam Di kalangan publik Salah satunya Datang dari Pengacara Kondang Hotman Paris Sotapea Hotman Paris Pun menilai Dan memberikan Tanggapannya Atas apa Yang menjadi Dasar Mahkamah Agung Hingga Memutuskan Untuk mengurangi Hukuman Ferdi Sambo Bahkan Menurut Hotman Paris Bisa saja Ferdi Sambo Kembali Mendapat Pemangkasan Hukuman Jika Yang bersangkutan Melakukan Peninjauan Kembali Terima Pemangkasan Pemangkasan Pengadilan Negeri Selatan Selatan Tidak diuraikan Mengenai Alasan Meringankan Saya yakin Itulah Dipakai Di Bakam Agung Alasan Meringankan Kalau Perbuatannya itu Dari segi Putusan Pakam Agung Diakui Total Tidak beda Dengan apa yang Sudah diputus Oleh pengadilan Tapi mungkin Kemungkinan besar Itu karena Alasan Meringankan Misalnya Dia Berapa tahun Berjasa Sebagai Polisi Perbuatan Perbuatan Apa Jabatan Apa Itu pasti Pembunuhan Perencananya Itu Tidak Tetap Terbukti Sebenarnya Banyak Kelemahan Dari Putusan Sambo Contohnya Dia itu Kan Dihukum Lebih Berat Gara-gara Dianggap Merusak Sistem Elektronik Yaitu CCTV Padahal CCTV Bukan Sistem Elektronik Sistem Elektronik Adalah Suatu Sistem Dimana Dia Memancarkan Siaran-siaran Ya Misalnya Sistem Elektronik Bursa Kalau CCTV Itu Benda Mati Itu Hanya Benda Doang Hakim Di Pengadilan Negeri Sampai Mahkam Magong Salah Menerapkan Undang-Undang ITE Atas Menghilangkan CCTV Harusnya yang berlaku Bukan Undang-Undang ITE Yang ancamannya 10 tahun Harusnya yang berlaku Adalah Kauhapidana Pasal 221 Yang ancamannya Cuma 9 bulan Kalau itu diterapkan Maka Hukuman Sambo Sambo Akan Jauh Berkurang Ya Memang Banyak yang kecewa Tapi Mereka Hanya melihat Dari aspek Perbuatan Itu Tapi Kalau Murni Dari segi Hukum Itu Banyak Kelemahan Yaitu Kutusan Putusan Terhadap Sambo Cuma Game Over Artinya apa Hukuman Mati sudah Tidak Mungkin Karena Jaksa Tidak Boleh PK Yang Boleh PK Adalah Sambo Malah Sambo Masih Ada Kesempatan Sekali Lagi Untuk PK Dimana Putusannya Bisa Dikuatkan Putusan Seumur Hidup Atau Dikurangi Pasal 26 Yang berhak Mengajukan PK Itu Hanya Terdakwa Atau Keluarganya Artinya Jaksa Tidak Berhak PK Jadi Jaksa Sudah Tidak Bisa Minta Lagi Agar Putusan Kasasi Diajukan PK Agar Kembali Ke Hukuman Mati Demikian Pemirsa Kabar Terkini Terpercaya Dan Teraktual Yang Kami Hadirkan Hari Ini Saksikan Terus Intense Investigasi Setiap Hari Senin Sampai Dengan Sabtu Tayang Tiga Kali Sehari Yaitu Pada Pukul Sebelas Siang Tiga Serai Dan Tujuh Malam Hanya Di Youtube Channel Dan Pastikan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Channel Youtube Ini Tiga 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 Terima kasih telah menonton!